Halo teman-teman, selamat datang di Biomedical Series. Di video kali ini, aku mau berbagi informasi mengenai mikro-RNA. Apa itu mikro-RNA? Mikro-RNA adalah kelompok non-coding RNA yang berperan penting dalam regulasi ekspresi gen di tahap post-transkripsi. Non-coding RNA merupakan RNA yang tidak mengkode gen dan tidak ditranslasikan menjadi asam amino atau protein. Pada 1993, mikro-RNA pertama kali ditemukan oleh Victor Ambrose, seorang ahli biologi perkembangan dari Amerika dan juga profesor di University of Massachusetts Medical School. Molekul mikro-RNA tersebut yaitu linfor yang ditemukan pada perkembangan embryonal dari C. elegans sebagai regulator perkembangan larva. Meski ukurannya pendek, yakni hanya 18 hingga 25 pasang basa nukleotida, namun mikro-RNA merupakan kelas regulator ekspresi gen yang jumlahnya paling banyak. Pada manusia saja jumlahnya kurang lebih 2.000 mikro-RNA. Mikro-RNA banyak ditranskripsi dari sekuensi DNA menjadi mikro-RNA primer dan diproses menjadi prekursor mikro-RNA, dan akhirnya jadilah mikro-RNA yang tersebut. Mikro-RNA diketahui banyak terlibat dalam berbagai proses biologis perkembangan kanker seperti proliferasi, migrasi, invasi, metastasis, apoptasis, dan resistensi obat. Cara kerja mikro-RNA ini yaitu dengan menghambat proses translasi protein. Pada kanker, jika sel gagal mengalami translasi, maka sel kanker akan terhambat dan memicu terjadinya apoptosis. Oleh karena itu, saat ini banyak peneliti yang mengembangkan mikro-RNA sebagai kandidat terapi kanker berbasis biomarker. Pembahasan mikro-RNA akan berlanjut pada video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.